Bagaimana pendapat lu tentang childfree? Dan jawabannya adalah, menurut saya childfree itu adalah orang egois. Kalau lu menikah nggak punya anak, itu sama seperti kumpul kebo. Bapak lu gathering, ya kan? Adalah bodoh kalau misalnya kita terjebak pada statement penuhi bumi, itu artinya beranak cucu memenuhi bumi. Bagaimana cara memahaminya? Penciptaan itu, narasinya apa sih? Jangan sampai keturunan anak-anak ilahi terputus. Jangan sampai orang-orang yang takut akan Tuhan habis. Bagaimana caranya kita sebagai orang di bawah sini? Untuk ngomong ke atas itu, bahwa yang lu ngomong itu sebetulnya bukan. Gitu caranya harusnya. Bagaimana caranya kalau kayak gitu? Ya mungkin kalau kawadri tegur dia, Andre, jemaatnya berapa? Maaf, Andre. Mungkin dia bisa ngomong kayak gitu. The law of majority. Ini kita ngomong kan, numbers matter juga kan? Dari sini kan kita jadi tahu ya, bahwa satu kasus nggak boleh kita sembarangan asal tembak gara-gara sudut pandang gitu. Jadi maksud lu pendeta yang ngomong itu tuh nggak ngerti Alkitab kok? Keblinger aja mungkin, dalam firm tertentukan mungkin dia bisa ngejawabnya aneh-aneh aja. Oh, bukan suara Tuhan. Ini, ini, ini. Bisa jadi dia belum melihatnya dalam. Tapi kan pertanyaannya udah banyak kata tadi. Tapi kan dia pendeta jumatnya banyak loh, nggak punya tanggung jawab itu namanya. Halo. Gimana nih dong? Jangan begitu dong lu. Kenapa kayak nggak siap gitu sih? Siap gue. Kenapa dong? Kenapa ngomongnya begitu halonya? Iya, halo. Semua shalom ya. Nama budaya. Loh. Salam kebajikan. Salam kebajikan ya. Jadi kita hari ini sudah kedatangan lagi our key player nih. Iya. Sebenernya menurut gue podcast kita tuh nggak perlu undang pendeta-pendeta lain. Dia aja gitu undang. Dia aja menurut gue cukup. Kenapa? Karena menurut gue dia sudah bisa menjawab semuanya. Iya kan? Terus yang paling firm lah dengan jawabannya. Iya, tanpa harus marah-marah ya? Iya. Tanpa harus marah-marah berotong. Kalau yang lain kadang tuh gue masih bisa berdebat. Kalau dia. Kalau sama ko André Tunggal gue nggak bisa berdebat. Jadi kalau yang lain gue masih bisa ajak debat. Ah, kelas-kelas SMA gue nih gitu. Kalau yang ini nggak. Ini apa? Rektor ini. Jadi kita udah ada lagi kedatangan ko André Tunggal. Iya, selamat datang mas André Tunggal. Selamat datang ko André Tunggal. Nanti kita juga ada acara offline ya. Iya kan offline, kita ada offer kan? Tiba-tiba-tiba. Bareng ko André Tunggal juga. Wah, celaka. Tiba-tiba ngebak langsung. Kenapa tiba-tiba gitu mas? Kita bikin acara offer, community. Suruh komen dong ya kira-kira. Mau nggak ya? Mau nggak ya gitu. Apaan? Komen apa? Komen buat offer. Kira-kira dulu gue mau atau enggak kenapa lo tiba-tiba ngomong begini. Ya nggak bisa dong. Ini kan pekerjaan Tuhan. We have to work it till the end bro. Asik. Jadi emang kita mau ada offer-nya? Kita ada offer. Jadi close ini ya. Untuk para kombatan di luar sana. Kombatan. Ya udah siap bertempur ya. Ya domisili Jakarta ya? Betul, domisili Jakarta kalau misalnya. Jadi nggak boleh di-record juga? Ya kalau boleh di-record kan lagi yang kena juga ko André. Iya. Ko André dua-duanya. Makanya kita set up-nya ntar kita agak misah gitu. Jadi kalau orang ngakut-ngakut kita nggak kena. Jadi dia aja nih. Bisa begini ya bro? Iya bisa banget. Dari tadi gue juga bingung juga. Gue mau jawabin apa ya? Jadi kita bahas ini tentang just mental aja. Jadi beberapa saat yang lalu ini mulai ada pendeta. Yang muncul di TikTok. Tapi bukan nge-gip-gip ya. Bukan nge-taken-gip nih. Itu udah so yesterday. Itu udah so yesterday. Ini mulai bermuncul lagi di FYP saya terutama. Jadi ada satu pendeta yang. Yang ciri-cirinya adalah. Selalu gondrong. Dan menggunakan. Apa namanya? Kolar-kolar. Mereka GT-Man kalau nggak salah ya. GT-Man. Beli gini nomor. Itu kolar. Kolar ya. Jadi. Nggak kalau gue sih ngeliatin itu kayak identitas dia sih. Dia berusaha untuk melabel bahwa gue ini pendeta loh. Bulletinnya lihat nih. Ada gue ada kolar gue nih warna putih. Di setiap konten gue ada. Gue pake kolar ini. Dan konten-kontennya menurut saya itu. Lumayan just mental. Kepada orang-orang luar sana. Baik orang yang. Melakukan ataupun orang yang ngelakuin juga. Jadi kayak merasa. Wah kok begitu sih. Beberapa statementnya kayak. Kalau anda bercerai. Anda pasti masuk api neraka. Tuhan tidak suka. Tuhan marah. Tuhan murka. Tuhan sedih. Kok dia bisa-bisanya mewakili nama Tuhan gitu loh ya. Tuhan marah. Tuhan sedih. Tuhan kecewa. Kok bisa gitu loh. Nah kalau misalkan dari kolar itu kali ini. Melihat. Judgmental. Judgmental seperti ini tuh gimana? Menyikapinya. Judgmental. Oke. Pertama kan sebenarnya kita mesti lihat esensinya tuh. Artinya gini ya. Masalah perdebatan. Apakah ini kebenaran atau tidak kebenaran. Ini bukan topik kita nih. Tapi let's say. Katakanlah. Bahwa memang apa yang diomongi adalah sebuah kebenaran. Kita belum ngomong dulu tuh ya. Soal yang tadi itu. Apakah dia ngomong itu benar apa enggak ya. Kita sebutnya di kebenaran aja ya. Tapi let's say. Katakanlah. Kalaupun itu adalah sebuah kebenaran. Pertanyaannya adalah. Apakah menyampaikan kebenaran itu. Adalah layak menyampaikannya dengan cara demikian kan. Makanya kan. Makanya pertanyaannya tadi adalah. Judgmental. Gitu kan. Sebenarnya apa sih tujuan kita menyampaikan kebenaran? Biar orang mau benar juga kok. Biar orang mau benar. Biar dia sadar bahwa dia salah. Biar dia sadar bahwa dia salah. Jadi sebenarnya gini. Kadang-kadang ya. Kita tuh. Gak peka juga sih. Menurut gue ya. Salah menyampaikan kebenaran. Salah. Terlepas dari kontennya benar atau enggak. Tapi ketika. Kalaupun itu benar. Tapi dengan cara yang salah. Apakah. Memenuhi tujuannya. Ketemu gitu maksudnya. Pada akhirnya ya. Somehow ya. Mungkin pada akhirnya. Kita sendiri yang mesti koreksi diri kita. Kita menyampaikan itu. Dengan sikap hati yang bagaimana gitu. Apakah dengan tujuan supaya orang tersebut bertobat. Atau. Caper. Caper. Gitu. Atau memang ini gak cuma ngasih kebenaran. Kita gak ngomong dia ya. Kita ngomong jasmetalnya. Kita ngomong jasmetalnya dulu. Jasmetalnya. Iya. Karena gini. Karena kan maksudnya. Kalau ngomong tentang menyampaikan kebenaran. Atau ingin menyampaikan. Menegakkan hukum. Menegakkan. Aturan agama. Itu mah kan yang diselalu bentrok sama Tuhan Yesus tuh. Orang-orang farisi. Masuk lu dia orang-orang farisi kok berarti. Kaga. Kan ngomong jasmetal. Kan dia lagi bahas analoginya. Ngomong jasmetalnya. Kan ciri-ciri sifatnya berarti. Itu lagi ngomong. Nah pasti belum beres dulu potong. Oh iya. Oh iya. Cepat banget. Emang paling-paling dia kalau motong-motong begini nih kemarin. Banyak orang bilang begini. Orang kan sering mempertentangkan. Yesus membawa anugrah. Bukan hukum. Menurut gue ini soal bukan hukum dan anugrah. Ini soal judgmental. Ini soal sikap legalis. Soal sikap yang merasa diri benar karena gue benar. Orang lain salah. Sikap yang merasa diri benar itu pada akhirnya ketika dibawa memunculkan sikap arogansi. Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus bentrok dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena apa? Karena mereka merasa diri mereka benar. Kita seringkali ketemu dalam kitab-kitab Injil. Dimana misalnya orang Farisi datang lalu kemudian protes sama Yesus. Gara-gara apa? Anak-anak murid-murid lu makan gak cuci tangan? Iya, iya. Bayangin soal masalah cuci tangan. Ini kan, sekali lagi ini bukan soal jam, soal, kan cuci tangan bagus kok. Ya, tapi pada konteks tradisi Yahudi waktu itu adalah cuci tangan itu bagian dari kekudusan. Kalau lu makan gak cuci tangan itu berarti lu melanggar kekudusan. Orang-orang Farisi datang protes sama Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Itu kan sebenarnya yang mereka usahakan itu adalah ini loh law-nya. Karena law-nya begini lu mesti ikutin gitu. Ini kebenaran. Pada satu sisi kita melihat apakah konten mereka salah. Gak salah-salah juga. Tapi cara menyampaikannya dan sikap hatinya yang salah. Nah, jadi yang kita ngomong kalau ngomong judgemental adalah bukan soal benar dan salahnya dulu. Tapi kita ngomong soal sikap hatinya. Karena sekalipun kontennya benar, tapi sikap hati lu salah. Therefore, lu gak mencapai apa yang menjadi tujuan utamanya. Lu cuma mau tunjukin eksistensi lu. Cuma mau tunjukin, eh gila gue benar gitu. Gua outstanding gitu. Nah, kesimpulan tadi. Dia adalah orang pada hari sabat. Oh iya, kesimpulan tadi udah pas. Lu kasih napas tetap aja ya. Jadi kesimpulannya ada di alam warisi. Nah, kesimpulannya. Tapi kesimpulan gue adalah dia terlalu mengeneralisir. Karena kalau dia cerai udah pasti hitam. Satu premis yang... Boleh gak gue gak ngomong soal masalah... Masalah cerai dan gak cerai ya. Kita gak bisa ngomong gitu dulu. Tapi gue yakin pasti ada orang yang pembela. Nanti bentar lagi komen-komen berdatangan nih disini. Komen-komennya akan berdatangan dan ngomong gini. Kalau gitu, lu akan jadi ini dong. Lu jadi bunglon dong kayak gitu. Oke lah, terserah lu mau capi gue bunglon dulu. Oke. Terus pembelaannya begini. Tuh, nabi-nabi rebuking. Rebuking. Wah, gitu kan. Maksudnya menuding lu salah apa penghukuman Tuhan dan sebagainya. Bentar dulu bro. Kalau lu membaca tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Lu bisa melihat gak bahwa Tuhan itu selalu berbicara pada konteks manusia. Gue ulang ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang... Tuhan yang gak mampu kita paham. Ibarat kayak lu dong. Lu ngomong sama anak lu. Lu ngomongin soal saham gimana caranya? Lu mau bicara apa? Atau anak lu tanya, Pak, kerjaan papa apa sih? Lu ngomong apa? Kerjaan lu tuh apa? Main game lah. Iya, iya gitu aja. Tapi ketika lu ngomong kerjaan papa main game. Kalau gitu, gue main game aja terus. Lu gimana? Iya. Masih kesel lah orang bukan itu esensinya gitu kan. Betul. Tapi bagaimana cara lu menyampaikan ke anak kecil secara sederhana? Itu artinya siapa yang menyesuaikan diri? Anak lu atau lu? Kitanya. Tuhan menyampaikan kebenaran, Menyatakan dirinya kepada kita. Itu menyesuaikan dirinya pada konteksnya. Ada kalanya di mana orang perlu dikerasin. Ya. Right? Ketika apa? Dia bebal. Dia keras hati. Dia gak mau bertobat. Kerasin. Itulah yang Yesus lakukan. Kepada apa? Ahli Taurah dan orang Farisi. Yesus sampai bilang sama mereka bahwa Kamu tuh seperti kuburan. Dilabur putih di luar. Dalamnya tulang belulang. Kenapa? Munafik. Mereka tidak mau bertobat. Tidak mau humble. Tuhan Yesus tegas. Bukan gue. Jangan ngapain itu bubukin gue. Tapi coba lihat pada pendosa yang lain. Yang bukan orang-orang yang punya sikap hati itu. Coba lihat pada pendosa yang lain. Perempuan yang berjina. Yesus datang dengan sebuah kelembutan. Bahkan dia gak tegur. Dia bahkan cuma bilang begini. Kok gak ada yang lemparin lu? Ya Tuhan gak ada. Yesus nyaman. Gue juga enggak. Lu pergi. Dan jangan berbuat dosa lagi. Gila. Lu bisa lihat gak anugerah Tuhan itu. Dia bukan Tuhan yang hitam putih. Yang cuma datang dengan penghukuman. Lu salah. Gebler. Gak begitu. Terus gimana kok sama nabi-nabi di perjanjian lama? Nah kita ngomong tentang kebebalan. Lu mesti lihat bahwa ketika nabi-nabi ngomong dengan tegur yang keras. Itu ngomong berhadapan dengan bangsa yang bebal. Bebal itu apa sih? Dibilangin gak mau. Dibilangin pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan gak bisa. Yaudah lu mesti keras. Jadi makanya selalu ngomong pada konteks. Kita jangan menggunakan satu cara yang sama. Lalu kemudian lu antemin semua dengan lu membela diri. Tuh kan Tuhan Yesus aja ngomong. Misalnya Tuhan Yesus bilang ular beludak lah apa. Gue juga berhak. Lu bukan Tuhan Yesus bro. Gitu kan. Dan lu tidak seberhikmat Tuhan Yesus ketika menempatkan diri. Kapan lu mesti tegur keras. Kapan lu mesti tegur dengan lembut. Dengan baik. Dengan pelan. Gitu. Berarti dia ini terlalu menjadar risiko juga kan. Berarti dia menegur orang dengan cara yang sama. Semua orang rata gitu kan. Kalau menurut gue ya. Makanya terhadap dia pun. Kita pun seharusnya. Seharusnya kita. Kalau gue. Gue cuma berpendapat sampai gue gak tau dia punya konteks apa. Gue gak ngerti dia kenapa melakukan itu. Tapi kalau gue sendiri secara pribadi. Gue cenderung tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena gak semua orang bisa dibegitukan. Kalau kayak gini jadi kita yang harus menyesuaikan diri gitu. Ini bukan buat gue. Berarti gue gak usah ada ini. Sedangkan kan kadang-kadang juga. Kesentil juga ego-ego orang yang kayak. Lu gak tau hidup gue kayak gimana. Tiba-tiba lu ngomong kayak gitu. Betul. Betul. Itu problemnya. Dan itu sebetulnya analogi yang bauh banget tadi ya. Maksudnya Aldo punya anak. Jelasin permainan game. Tapi kalau anak yang main game dia marah. Itu maksudnya juga. Analogi yang pas banget. Untuk hal itu. Yoi. Karena kan sebenarnya gini. Yang Tuhan cari itu apa sih? Yang Tuhan cari bukan menegakkan hukum. Iya gak sih? Yang Tuhan cari itu adalah. Bagaimana hati pertobatan. Yang Tuhan cari itu itu. Tuhan cari jiwa yang bertobat. Tuhan cari apa? Orang yang menghidupi kehidupannya. Dengan taat kepada Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Bukan karena gue takut dihukum. Tapi kepada anak kecil. Kadang-kadang artikulasi lu mesti. Lu kalau gak ini. Papa hukum lu. Kenapa? Karena dia anak kecil. Iya betul. Tapi ketika dia udah dewasa. Apakah artikulasinya hukum? Enggak. Lu sebagai papa juga. Bahkan even. Lu bayangin anak lu. Selalu kayak gitu. Karena takut dihukum sama lu. Lu? Perasaan lu gimana sih? Iya. Mudah-mudahan. Kayak maksudnya. Oh my goodness gitu. Jadi. Betapa indahnya ketika. Anak lu. Atau. Oke. Kita sekarang. Gak anak sekarang. Kita ngomong pasangan. Pasangan kita. Itu. Menjadi istri yang baik misalnya. Menjadi istri yang. Ini. Karena dia mengasihi kita. Kan indah. Tapi. Dia jadi istri yang baik. Karena apa? Karena kalau misalnya dia macam-macam. Dia gak dapat uang jajan. Gak dapat uang sayur. Kita sebagai suami gimana sih? Iya ya. Bener-bener. Tapi. Sebetulnya kalau misalnya kita bahas ke. Kita balik ke dia lagi ya. Gak cuman. Gak cuman. Dia doang satu-satunya. Konten kreator. Atau pendeta. Yang menjadi konten kreator. Yang men. Nyalain-nyalain orang gitu. Nunjuk-nunjuk orang. Ada juga beberapa. Hari yang lalu ada update-an dari seorang. Pendeta siapa? Jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Sensor. Madu. 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 Amin roti. Amin roti ada tuh yang di Mangabesari. Madu. Roti. Mbakabesari. Itu bakal FS kalau itu. Oh iya ada S-nya. Cuman. Nggak dia itu update. Jadi ternyata. Menurut dia. Menurut dia. Menurut dia. Itu adalah. Beberapa saat yang lalu. Dia sudah banyak dapat. Pertanyaan ini. Yaitu adalah. Bagaimana pendapat lu. Tentang Child Free. Dan jawabannya adalah. Oke karena banyak yang sudah tanya. Yang tentang ini. Saya akan menjawab. Untuk di postingan ini. Menurut saya. Child Free itu adalah. Orang egois. Karena lu. Nggak mau punya anak gitu. Sedangkan. Kalau lu menikah. Nggak punya anak. Itu sama seperti. Kumpul kebo. Buffalo gathering. Ya kan. Kumpul kebo. Menurut dia ya. Jadi menurut dia. Itu tidak merekensitas. Collecting the buffalo. Collecting the buffalo. Farming. Farming the buffalo. Farming the buffalo. Menurut beliau. Hal itu merupakan. Sebuah hal yang sia-sia. Pernikahan tanpa anak. Berarti hal yang sia-sia. Jadi. Anggapannya. Premis sederhananya adalah. Pernikahan tanpa anak. Sama dengan kumpul kebo. Ya. Tidak resmi. Dan tidak sah berarti. Di mata. Mata dia. Mata dia. Mata dia. Gimana menurut kau. Andre Tunggal. Sebagai apologi ternama. Yang melawan banyak. Mesia. Mesia. Kalau gue sendiri secara pribadi. Gua nggak setuju. Dengan statement itu ya. Child Free itu. Gua nggak setuju. Maksudnya gini. Ketika menyamakan Child Free. Dengan kumpul kebo. Gua rasa. It's too far ya. Terlalu jauh. Offside lah itu mah. Too far. With all due respect. Maksudnya setiap orang punya pandangannya sendiri. Tapi. Gua mengajak. Maksudnya teman-teman. Tanpa mau menuding. Dia pandangannya benar atau salah. Dan sebagainya. Tapi gua pengen. Teman-teman melihat kembali. Sebenarnya. Apa tuh Child Free gitu. Child Free kan. Menikah. Tapi. Tidak mau punya anak. Memilih. Memilih untuk tidak punya anak. And so on. And so on. Lalu kemudian. Ada orang bilang begini. Itu kan melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhannya apa? Kejadian pasal yang pertama. Air 26. Air 27. Penuhilah bumi. Berkuasalah penuhilah. Udah penuh ini. Udah penuh ini. Nah. Satu kali gua inget banget. Waktu itu gua ada bawa session. Lalu kemudian ada salah satu. Tuh. Anak SMP. Dia tanya. Itu kan perintah Tuhan. Beranak cucu. Gitu. Penuhi bumi. Dan sebagainya. Gua rasa adalah bodoh. Kalau misalnya kita terjebak pada statement penuhi bumi. Itu artinya beranak cucu memenuhi bumi. Sampai jalan udah segera sekat gitu ya. Dan akhirnya sekarang itu sudah. Menurut gua udah berapa miliar ya sekarang? Udah 200. Eh berapa? 270 miliar ya? 270 miliar. Lalu kemudian kita bilang udah 270 miliar. Kalau gitu perintah itu udah gugur. Come on. Perintah itu menurut gua. Tidak bermaksud untuk secara literal. Lu penuhin bumi. Jadi gini. Bagaimana cara memahaminya? Gua memahami perintah itu adalah. Kita harus melihat pada konteks penciptaan. Penciptaan itu narasinya apa sih? Ya. Narasi penciptaan itu apakah narasi literal. Atau kan narasi yang mempunyai. Nah gini. Gua punya argumennya begini aja. Misalnya kita buka nih kitab kejadian. Pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 itu. Nah ini nih. Yuk kita buka bentar yuk. Asyik. Gak punya aplikasinya ya mas ya? Ada. Ada dong. Masih gak ada ya? Gak saya ada. Saya adanya gak logat. Nah kejadian pasal yang ke-6 ya. Ayat yang pertama. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya. Bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat. Bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Oke. Lalu kemudian kita loncat skip ayat 3 masuk ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa pada zaman purbakala. Orang kenamaan. Banyak. Lu pernah dengar ayat ini gak? Belum sampai sepanjang. Belum. Iya belum. Belum pernah tahu. Belum sepanjang konteks itu. Maksudnya seenggaknya tahu aja. Pernah gak? Gue ingat gue baca ayat ini waktu dulu di cerita bergambar. Cerita bergambar. Di buku cerita bergambar. Dan cerita bergambar itu ngajarin bahwa. Ini adalah malekat-malekatnya Tuhan turun ke bumi. Kawin sama manusia. Lahir raksasa. Yang orang. Kalau dalam konten channel sebelah. Bukan server sebelah. Channel sebelah. Mereka bilang nefilim. Nefilim. Raksasa-raksasa. Pertanyaan gue. Emang ada ya kayak gitu dulu. Bahwa malekat kawin sama manusia lahir raksasa. Gak ada sih. Harusnya Putri Duyung lahirnya. Aduh. Harusnya. Beneran, beneran. Beneran, beneran. Coba gimana coba. Harusnya sih gak ada lah. Kayak maksudnya. Kayak kita. Kayak oke. Gue mau percaya. Oke. Gue kalau mau percaya cerita ini. Oke. Anak-anak Allah ini adalah malekat-malekat yang kawin sama manusia. Kayak kalau gue, gue gak mau percaya penafsiran kayak begitu. Anak-anak Allah ini sebenarnya lagi ngomong tentang apa. Tentang sebenarnya kita tuh mesti melihat penciptaan akan kejadian, cerita kejadian itu pada koridor berpikir begini. Dunia ini kacau balau. Dunia ini rusak. Makanya kejadian pasal satu dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dikatakan langit belum berbentuk, masih tohu wabuhu. Bumi masih kacau balau. Akhirnya Tuhan menciptakan yang namanya order. Menciptakan yang namanya keteraturan. Dan dari situlah Tuhan mulai munculkan tentang masuk ke pasal berikutnya, pasal tiga. Tentang buah pengetahuan yang baik dan buruk dan buah kehidupan. Ada mulai muncul dalam tanda kutip dualisme. Yang satu buah pilihan adalah buah kehidupan dimana lu memilih yang baik dan indah. Tapi yang satu, di episode sebelumnya gue pernah cerita kan, pengetahuan yang baik dan buruk kan. Adalah memilih untuk lu menjadi Tuhan atas diri lu sendiri. Lu ambil buah itu, lu ambil keputusan untuk, no, gue gak mau dengerin lu Tuhan, gue mau mandiri. Manusia jatuh dalam dosa. Jadi ada dua narasi tentang keturunan, tentang yang ilahi dengan yang duniawi, manusia, nafsu, hawa nafsu. Jadi narasinya tuh adalah narasi tentang dua keturunan, yaitu keturunan ilahi, keturunan Allah, dan keturunan dunia. Makanya kejadian pasal enam itu, gue tafsirkan atau gue melihatnya sebagai ada anak-anak Tuhan yang melihat eh orang-orang dunia cantik-cantik ya gue campurin. Dan ketika gue campurin, gue masuk ke budaya mereka. Makanya kalau lu perhatikan kejadian di Israel kan diceritakan, lu jangan kawinin orang luar Israel. Pernah ketemu itu gak? Pernah. Lu jangan kawinin orang kanaan, betul gak? Betul. Kenapa? Supaya lu jangan ikutan customnya mereka. Lu jangan ikutin cara mereka mempersembahkan anak kepada dewa-dewanya. Lu jangan ikutin pelacuran bakti. Pelacuran bakti itu, kalau teman-teman baca di salah satu raja di Israel, gue lupa raja, raja apa ya? Gue agak lupa, sorry. Di dalam baik Allah itu ada pelacuran bakti. Apa itu pelacuran bakti? Orang berhubungan seks, dianggap sebagai worship kepada Tuhan. Dimasukin ke dalam baik Allah. Jadi ada pelacur-pelacurnya yang siap untuk berhubungan seks, dan dianggap dengan begitu menyenangkan Yahweh. Itu kan? Damn. Kacau. Itu praktiknya. Salomo. Kenapa Salomo jatuh dalam dosa? Gara-gara. Firman Tuhan menceritakan, karena istrinya banyak dan istrinya mencodongkan Salomo kepada ilah-ilah itu. Jadi, perjanjian lama harus kita lihat sebagai zaman di mana bangsa Israel masih bocil. Seperti ilustrasi tadi itu. Jadi ada bocil, ada orang dewasa. Bocil itu kayak, maksudnya gampang banget keikut. Iya kan? Lu campurin sama misalnya pergaulan ini, geng TAI. TAI. Keikutan mereka. Oh iya. Iya kan? Ngomong kotor misalnya, atau apa. Jadi ikutan semuanya. Tapi, makanya lu sebagai orang tua, ada satu titik tertutu, lu bilang, lu jangan gaul sama mereka. Kenapa? Karena mental anak kita masih suka ikut-ikut. Ikut-ikut. Dan lu lihat ada dua, kita kembali ya. Ada dua garis di mana di kejadian pasal 6 itu dikatakan anak-anak Allah, akhirnya lihat anak-anak wanita, dunia, akhirnya gabung. Itu cara membaca kejadian pasal 6. Sorry ya, gue punya backgroundnya panjang dulu. Baru masuk ke yang tadi tuh. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Cara memahaminya apa? Dunia ini rusak. Dunia ini kacau. Kalau sih yang diperbanyak anak-anak Allah tadi. Pada fase pertama, kuantitas. Tapi gue melihatnya sebenarnya pada esensinya apa? Jangan sampai keturunan anak-anak ilahi terputus. Jangan sampai orang-orang yang takut akan Tuhan habis. Lu mesti penuhi bumi. Iya. Dengan apa? Maksudnya itu memenuhi bumi ini dengan kehendak Tuhan. Iya. Kalau misalnya ada tempat yang barbarik misalnya. Barbarik itu gue sebagai contoh misalnya di India. Itu kan dulu ada sebuah ajaran. Aduh gue tiba-tiba lupa. Ajaran di mana kalau misalnya ada kepala suami mati. Oh sati namanya. Istrinya dibakar. Sati namanya. Sati, betul. Istrinya dibakar. Maksudnya gara-gara dibakar jadi sati. Jadi sati maksudnya. Bukan. Biar ya bisa. Sute. Itu tulisannya. Jadi itu praktik sute. Jadi kalau suaminya mati, istrinya lu mesti matiin. Gue kira. Ate ah. Ate istri. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya harus meninggal juga. Betul. Nah. Yang gak zina ya maksudnya. Bukan gak zina. Karena istri itu properti suaminya. Iya, that's what they believe gitu maksudnya. Oh ini properti yang harus ikut bersama dengan suaminya. That's what they believe pada waktu itu masuk. Nah waktu itu masuklah seorang penginjil. Nah ini yang penginjilnya gue lupa namanya. Aduh. Aduh gue juga lupa. Nah dia kemudian mengabolish praktik itu. Dan hilang kok sekarang dia udah gak ada. Udah gak ada. Jadi maksudnya. Jadi maksudnya itu gue kasih contoh. Gue kasih contoh bahwa sebenarnya ada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan keandang Tuhan. Iya kan. Nah makanya kita itu harus hadir untuk supaya menghadirkan keandang Tuhan. Bahwa istri itu jangan dipandang sebagai properti. Istri itu jangan diikut bakar kalau suaminya meninggal gitu. Itu salah satu contoh. Misalnya praktik di mana pendidikan cuma eksklusif, cuma milih buat asitokrat. Sebagai contoh Tuhan itu mengasihi semua orang. Makanya harus dibagi kepada semua orang. Itu contoh. Makanya narasi itu adalah penuhilah bumi ini. Itu maksudnya berkuasalah. Maksudnya apa? Supaya keandang Tuhan hadir di bumi. Dan keandang Tuhan hadir di bumi itu. Makanya gue soal pada orang yang datang cair free. Gue bilang, well kalau lu mau cair free itu pilihan lu ya. Gue gak paksa. Tapi lu pertimbangkan ini. Bahwa panggilan lu di dunia adalah lu tuh menjadi terang Kristus. Lu menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Artinya lu tuh punya dengan semua yang Tuhan percayakan ke lu. Lu punya panggilan untuk bagaimana membuat value of God itu hadir di bumi. Dan ketika lu mau menghadirkan value of God hadir di bumi. Sekarang gue tanya lu. Siapa yang akan terusin legasi lu? Iya anak-anak kita ya harusnya kan. Nah makanya gue selalu bilang. Lu boleh cair free gak apa-apa. Tapi lu punya anak rohani gak akhirnya? Lu punya adik rohani gak? Kalau lu punya anak rohani adik rohani. Lu adopt. Gue gak larang. Tapi pada akhirnya ada satu aja nih yang cuma gue bilang. Anak lu sendiri dengan orang lain yang bukan darah daging lu. Beda gak ntar? Itu pertanyaan balik ke lu. Lu gumulin. Udah gitu aja. Oh jadi balik ke orangnya masing-masing. Iya. Jadi gue gak akan takse orang untuk punya anak gitu. Tapi gue akan balikin ke dia. Siapa sih? Atau katakan lagi nih. Ini kan legasi itu kan akhirnya keturunan per keturunan. Keturunan jangan ngomong biologis dulu ya. Generasi nih. Legacy ini lu kan mesti turunin kan. Legacy ini supaya ada anak-anak Tuhan di bumi gitu loh. Anak-anak Tuhan ini siapa yang akan terusin gitu. Orang lain yang lu ini, ya gak apa-apa, gak apa-apa, bagus. Itu anak rohani lu gitu. Dia bisa hidupin ini. Puji Tuhan. Tapi makanya yang pertanyaan gue balikin adalah, Anak orang lain dengan adara daging lu sendiri, Menurut lu mana yang lebih efektif? Mana yang lebih bener-bener lu bakal turunin? Oh gue bisa kok sama anak orang lain? Go ahead. Jadi tergantung orangnya juga ya. Karena ada sebagian orang, itu orang lain gue gak bisa paksa dong. Tapi anak gue gue bisa paksa. Dalam tanda kutip ya, paksa ya. Jangan dilihat sebagai pemaksan. Maksudnya gue bisa disiplin anak orang lain. Eh anak gue sendiri. Gue bisa disiplin. Gue bisa jadiin dia. Orang mesti jadi orang bener. Lu ngerti maksudnya? Kalau gue boleh tambahin dan molding anak kita sendiri tentunya berbeda. Dengan kita molding anak orang lain. Pasti punya bobot yang berbeda. Jadi gue bukan orang yang menentang child free. Enggak. Gue gak menentang. Tapi esensi dari panggilan Tuhan adalah supaya, Seperti yang dikeluaran pasal 6. Shema Israel Adonai Elehoinu Adonai Ehrad. Kamu harus membicarakan firman ini. Membicarakan ini pada anak-anakmu pada waktu engkau duduk. Pada waktu engkau berdiri. Pada waktu engkau keluar. Pada waktu engkau masuk. Engkau mesti membuat anak-anakmu takut kenalkan Tuhan. At the first stage, mau gak mau harus ngomong jumlah bro. Iya kan? Oke. Kita ngomong sedikit tentang fenomena demografi. Di Eropa, ada agama X yang sudah mulai mendominasi. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Sekali mereka misalnya punya anak bisa 12, 13. Bisa anak-anak yang gila banyak banget. Akhirnya apa? Karena negara-negara sana mengandung sistem demokrasi. Ada kebakaran jengot sekarang. Karena populasi dari yang agama X itu lebih banyak daripada yang. Akhirnya apa yang terjadi? Kalah suara. Kalah suara. Sekarang kalau udah kalah suara, penentuan kebijakannya gimana? Misalnya di satu meja ini. Misalnya nih. Iya, iya. Di satu meja ini. Manuel misalnya. Anak Tuhan. Ini kita semua anak dunia. Ambil keputusan sekarang. Dia udah pasti ikut jadi anak dunia kok kalau dia anak-anak. Tapi kalau misalnya ini banyak kan anak Tuhan. Satu doang. Gue dia. Anak iblis misalnya. Gue mesti ikut kan? Nah, lu bisa paham gak pada sistem itu? Jadi ini bukan semata-mata soal angka sih. Tapi angka itu juga matters. Gitu. Makanya dalam bercandaan gue gini. What is demokrasi? Demokrasi itu sebenarnya adalah demokrasi yang works pada orang yang ngerti demokrasi. Apa itu humanistik? Humanistik hanya works pada orang yang humanistik. Tapi kalau orang yang pandangannya tidak humanis. Tidak demokrasi. Orang itu tidak layak masuk dalam golongan demokrasi. Oke, itu topik lain. Well, well, well. Hanya sekali. Iya. Tapi dari sini kan kita jadi tau ya. Bahwa satu kasus gak boleh kita sembarangan. Asal tembak gara-gara sudut pandang kita. Itu kan multi-layer, multi-layer. Kita mesti tipis. Jadi maksud lu pendeta yang ngomong itu tuh gak ngerti Alkitab kok? Bukan gak ngerti Alkitab. Keblinger aja mungkin dalam firm tertentukan. Mungkin dia bisa ngejawabnya aneh-aneh aja. Oh, bukan suara Tuhan. Ini, ini, ini. Bisa jadi dia belum melihatnya dalam. Iya. Iya, tapi kan udah pertanyaannya udah banyak. Tapi kan dia pendeta jemaatnya banyak loh. Gak punya tau menjelam. Ini masalah. Iya, maksudnya. Maksudnya, lu dengan jumlah jemaat sekian ribu. Maksudnya pertanyaan seperti itu gak dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Coba kok bayangkan kok. Itu berarti kalau jemaat mereka menganggap bahwa kita harus punya anak, kita harus penuhi bumi. Ampe sesek. Kalau keluar dari jalan kaki gak ada mobil. Ayo. Salah lo pengertiannya lu kok. Oke, oke, oke. Seset ini berarti. Mari kita kembalikan pada yang paling esensi lagi. Jadi sebenarnya child free itu gimana? Gue, apa, banyak orang tuh kan child free karena sesimpel. Sorry kalau ini, kalau salah koreksi gue. Tapi ada orang yang child free karena gara apa? Gara-gara mungkin secara ekonomi belum siap. Atau kalaupun ekonomi siap, gue perhatikan ya. Ada studi yang mengatakan bahwa child free itu rame di kalangan orang berpendidikan. Iya. Ya, di kalangan orang berpendidikan karena merasa bahwa punya anak itu ribet. Sangat menguras tenaga dan sebagainya. Kita mau happy. Nah, kepada orang yang demikian. Gue cuma sekali lagi bertanya lagi. Then what's the purpose? Apa tujuan lu menikah? Apa tujuan lu hidup? Itu kembali ke situ. Gak apa-apa. Kalau lu mau hidup hanya untuk kepentingan diri lu sendiri. Masuk akal. Lu mau child free. Tapi kalau lu hidup dengan pemikiran bahwa oke, gue hidup singkat. Waktunya sangat singkat. Gue hidup harus punya meaning. Dan meaning gue tuh apa? Kalau gue kekristianan, gue menawarkan tentang Kristus yang menawarkan. Hidup lu itu seperti benih yang jatuh. Ketika jatuh, lu tumbuh. Lu mati buat diri lu sendiri, lu tumbuh. Artinya apa? Lu merendahkan diri. Lu gak bela kepentingan cuman keinginan lu doang. Tapi lu punya sebuah tujuan yang lebih tinggi. Gue mesti bermanfaat buat orang. Gue mesti hidup meaning. Gue mesti, kalau dalam bahasa Kristen kita tuh, untuk memuliakan Tuhan. Setelah lu di awan-awan ya. Untuk supaya hidup gue berarti buat orang. Hidup gue punya makna. Nilai-nilai yang gue anut. Misalnya integritas gue, kejujuran gue. Humble-nya gue itu bisa tersebar ke orang-orang. Nah kalau lu ngerti lu punya tujuan itu. Dan lu mau adok tujuan itu. Maka gue bilang, kembali lagi ke konteks lu tadi. Yang tadi tuh. Anak lu adalah tempat terbaik. Karena dia akan melihat lu dari bangun tidur sampai mati lagi. Sampai lu tutup mati. Dia akan lihat. Dia lihat teladan papanya gimana. Dia lihat teladan mamanya gimana. Yang paling baik itu menurut gue yang meneruskan value lu adalah anak lu. Cuman tidak menutup kemungkinan. Bahwa ada orang lain misalnya, lu gak punya anak. Ya sudah pilihan lu. Tapi ada orang lain yang akan meneruskan value lu. So that's the point. Oh ini poin bagus banget guys. Atau lagi kalau misalkan orang yang gak bisa punya anak juga lebih sesek nafas juga ya. Baca statement itu ya. Iya. Gak bisa punya anak terus dia baca kayak orang nikah tanpa anak. Kita kumpul kebo nih. Kita kumpul kebo. Padahal lagi merindukan kan. Iya. Sudah mencoba bertahun-tahun belum punya juga ya. Statement yang terlalu liar sih sebetulnya. Kalau kata koandri tunggal tuh menyesatkan jemaat. Enggak. 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 Kok kayaknya gue gak inget ya. Memang banyak tadi koandri ngomong memang banyak. Cuma ada. Gini udah lupa kok. Umur juga. Iya umur sih. Iya umur. Masuk masak masak. Kalau kayak gitu berarti kita harus tegur. Maksudnya. Dia nih as pendeta nih. Maksudnya gue sih bagai jemaat lu. Apakah gue harus tegur lu gitu. Karena kemarin di Sober TPR aku sempat bilang juga tuh. Yang di lokal pendeta itu tidak sesuai dengan etika Kristen mungkin. Kan ada etika Kristen di perlajaran teologi bukan kan. Pasti kan. Apakah kita harus tegur sesuai etika Kristen atau gimana. Apa kalau kita tegur juga gak bisa. Ya mungkin kalau koandri tegur dia. Andre jemaat lu berapa maaf Andre. Mungkin dia bisa ngomong kayak gitu. The law of majority. Tadi kita ngomong kan numbers matter juga kan. Sebetulnya. Numbers matter. Jadi maaf kak misalkan. Ya kan ngomong seperti itu. Kumpul ke bawah gitu. Sorry sorry apa Andre gak kedengeran. Oh ya cuman di kejemaatnya gitu. Siapa tau. Siapa tau. Bisa begitu kan. Dia bisa ngomong-ngomong begitu. Gak salah. Lu kenapa harus sinainah gembala gue sih. Gak kan maksudnya gitu. Bagaimana caranya kita sebagai orang di bawah sini. Untuk ngomong ke atas itu. Bahwa. Yang lu ngomong tuh sebetulnya bukan. Bukan. Gitu caranya harusnya. Gimana caranya kalau kayak gitu. Ya kalau dari gue ya pertama kita. Salah satu tujuan konten ini kan. Juga lagi untuk mengedukasi. Dan menyindir para pendeta kan. Nah itu agenda yang berbeda dari kalian. Jangan. Itu sebenarnya agenda kami. Agenda kami. No comment. Agenda kami. Aduh bukan ya. Maksudnya dalam artian. Lagi-lagi selalu gue dorong berulang kali. Kalau kita jadi orang Kristen pun. Jangan menelan bulat-bulat berbagai ucapan yang muncul dari mimbar. Kita sebagai orang Kristen juga bertanggung jawab. Untuk mempelajari lebih jauh tentang. Apa yang firman Tuhan tuh ngomong dalam hidup kita. Jadi kita kayak jadi jemaat berea lah bro. Istilahnya jadi ya. Yang dimana dia. Ada orang datang ngomongin firman. Mereka balik uji lagi. Sesuai gak dengan ajaran-ajaran firman ini. Dan itu yang saya harapkan sih. Ada satu generasi yang memang. Haus juga untuk mencari kebenaran. Sehingga. Ada kayak narasi-narasi mungkin yang keliru. Mereka udah punya tangkisan sendiri ibaratnya. Lalu. Kalau secara etika. Kalau sesuai firman Tuhan ya. Ya kita harus ngomong sebenarnya empat mata. Kalau gak mempantengkan empat mata. Baru hadirkan orang-orang lain. Untuk nasihatin dan lain-lain. Seperti gitu. Itu yang tegak Kristen ya. Ya kalau ada temen se. Kita bilangnya kayak temen sejawat ya. Misalkan nanti one day. Misalkan bro one day tunggal nih. Kenapa-napa ya. Saya sebagai temannya juga harus ajak ngomong dia. Bro sebenarnya kenapa sih. Gitu kayak gini-gini. Setiap orang punya circle-nya ya. Kalau misalkan dia. Circle saya. Ya saya bertanggung jawab untuk mendengur dia. Misalkan gitu. Jadi kalau sampai lama-lama dia masih begini terus. Berarti dia tidak punya temen yang beretika. Harusnya ya. Bukan. Untuk mengingatkan dia. Iya emang. Sebenarnya ada masalah apa sih. Ada masalah apa? Sebenarnya gue agak offended. Karena statement itu. Karena gue juga akan berpikiran. Ya udah sekarang. Lu kenapa child free? Gue gak ngomong gue child free. Udah lu jangan. Lu gak usah menutupi itu. Lu ngomong sama gue sendiri. Gue kalau child free. Karena gue takut anak gue jelek. Itu gak egois sih. Itu bener-bener nice banget. Menurut gue. Coba lumayan kalau dia jelek. Dia akan tertekan Manuel. Karena gue. Sensor lagi guys. Enggak. Tapi maksud gue. Salah satu ketakutan gue adalah. Dia itu mengambil. Mengambil semua yang jelek dari. Papa mamanya. Apa yang gue jelek. Diambil sama dia. Apa yang mamanya jelek. Diambil sama dia. Idara itu fisik. Ataupun. Atau apapun yang dilihat. Ya. Menurut gue itu. Itu ketakutan gue. Kalau gue akan memberikan lu sudut pandang. Tapi gue gak child free maksudnya. Bukan berarti gue gak mau punya anak. Itu pertimbangan gue yang panjang. Yang gue gak tau sampai kapan. Karena gue juga belum nikah ini. Ya berarti. Lu child free. Dalam kurun waktu. Yang belum lu tentukan kan. Makanya gue gak bilang. Gue child free. Gue bilang. Orang suka di comfort zone. Kalau lu udah nyaman child free. Kan lu lama-lama child free. Ya mungkin. Makanya gue gak bilang. Gue bilang. Dalam kurang waktu sekian lama. Gue gak mau punya anak. Kan belum nikah juga ini. Kan bentar lagi. Iya kan nanti kan. Masih lama juga kan. Maksud gue itu kesitu. Gue ke arahnya. Bukan berarti gue child free. Tapi gue cuma gak mau punya anak dulu. Mau tahan dulu. Ketika gue baca statement itu. Gue jadi kayak. Lu berarti gak usah nih. Kalau lu mending kumpul kebo. Kenapa lu harus nita. Gue bikin ya kan. Emang nih gak usah sign up venue. Gue langsung bilang. Enak banget. Jadi kita gak usah nih. Kita kumpul kebo aja. Iya. Gue ada solusi lain. Apa tuh. Dibikin live stream. Biar ada dapat pameran. Di channelnya Ernest. Masih rame. Kumpul kebo online namanya. Dia liar yang. Tapi sebenernya gue tuh sering. Meriset soal child free ini kok. Menjadi social issue. Di beberapa negara-negara maju. Karena emang yang mengaplikasikan. Itu negara-negara maju. Betul. Pertimbangan mereka. Selain happy dan tidak happy. Sebenernya pertimbangan mereka adalah. Mengurangi. Konsep global warming. Sebenernya. Jadi apa yang mereka lakukan. Child free itu. Sebenernya sama kayak vegan juga. Mengurangi global warming. So. Vegan kan punya gerakan yang agresif banget ya. Yang kadang illogical gitu. Karena child free menurut gue gerakan. Mengantisipasi global warming. Yang paling logis. Vegan illogical apa? Ya menurut gue vegan. Dia sok-sok paling gak global warming. Padahal alpukat pake lebah gitu maksud gue. Gue kan aneh juga ya. Global warming gitu maksud gue. Dia bunuh lebah berapa banyak gitu kan. Nah kalau gak punya anak. Menurut gue itu adalah hal yang paling logis. Untuk mencegah global warming. Kan global warming beneran ada nih. Terus maksud gue mereka-mereka ini nih. Siap sedia. Tidak punya keturunan. Demi menjaga bumi ini. Bisa running lebih lama. Karena kalau lo liat di US aja. Itu satu orang aja. Dalam satu tahun 13 juta ton emisi karbonnya. Satu tahun loh. Berarti kalau lo hidup sampe 100 tahun. Berapa ribu ton. Ya dikali aja lah itu. Iya kan. Nah maksud gue. Berarti apa yang mereka lakukan tuh. Sangat humanis dong. Tidak. Pingin punya anak. Dan bagi perspektif yang lain juga. Mereka tidak ingin punya anak. Karena mereka tahu bahwa saat anak ini lahir. Anak ini akan menghadapi banyak masalah. Dengan dunia yang semakin berat ini. Apakah anak gue mampu bersaing gitu nanti. Apakah anak gue mampu bersaing bersama dengan robot. Gitu kan belum tentu. Nah jadi. Justru mereka memandang bahwa orang-orang yang mempunyai anak ini adalah orang-orang yang egois. Bahwa lo melahirkan satu lagi anak. Menyusahkan lebih banyak orang lagi. Dan lo melahirkan orang untuk. Mempunyai masalah dalam hidupnya gitu. Sedangkan mereka mungkin lagi di sorga. Lagi main sama rusa. Di taman Eden. Iya kan. Kali. Iya kan. Ini mau di belurusin dulu gak sorga kayak gimana dulu nih. Gak usah. Gak usah. Gak usah bilang kemana ya. Panjang lagi ya. Tapi gini. Gue sangat ngerti itu. Cuman kritik gue adalah. Gue gak against. Sekali lagi orang mau capi. Gue ahead. Disclaimer mulu. Tapi gue. Kritik gue adalah. Lo cuma bisa berlakukan itu. Jika semua bumi. Seluruh bumi melakukan hal yang sama. Iya gue juga setuju itu. Seluruh bumi punya konsep yang sama. Tidak mau membuat. Lebih banyak beban buat dunia ini. Mengurangi angka kejahatan. Begitu banyaknya manusia. Mengurangi populasi untuk supaya poverty turun. Kalau semua orang. Punya konsep yang sama. Go ahead bro. Tapi masalahnya. Gak semua orang punya konsep yang sama. Dan lo. Capri sendiri. Lalu kemudian datanglah kaum. Yang. Maaf ya. Gue bukan apa. Tapi bisa jadi mereka punya value barbaric. Dan they do. Mereka akan ambil alih tempat lo. Dan apa yang lo lakukan. Oh jadi lo. Iya. Ini lo. Oke ini. Ini salah satu. Consider. Beberapa orang tua di Korea Selatan ya. Bahwa suatu saat lagi. Mereka bakal punah. Karena udah gak punya keturunan. Terus mereka akan dijajah gitu. Bukan soal dijajah ya. Tapi maksudnya kan. Kita kan pengen. Oke like. Ini bukan soal masalah sektarian. Bukan soal masalah suku. Tapi ini soal masalah. Bagaimana kita membuat dunia lebih baik. Ya. Kalau misalnya mereka punya value salah. Dan mereka terus kemudian hidup dengan ketika terbelakangan maaf. Ketidak berpendidikan dan sebagainya. Dan. Apa yang lo lakukan sia-sia menurut gue. Cara terbaik menurut gue. Cara lebih baik dengan melakukannya adalah dengan membuat lebih banyak orang berpendidikan. Lebih banyak orang yang punya nilai value yang membuat dunia lebih baik. Itu. Itulah ketegangan yang terjadi di kejadian kan. Iya. Karena cuculah penuhilah bumi. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang punya value yang baik. Yang benar. Punya karakter yang benar. Supaya apa? Supaya lo bisa lebih mempengaruhi. Kalau enggak lo biarkan dunia ini terus-terusan jahat. Terus lo ngapain? Lo pergi bertapa di gunung. Sudah. It's your choice. Sebenernya selama berpendidikan. Apapun keputusannya menurut gue bisa jadi sah. Kalau misalkan dia bilang dia mau cahit-cahit tapi dia bisa mewariskan ajaran-ajarannya ya. It's okay kan sebetulnya. Kalau misalkan lo berpendidikan tapi tetap mau punya anak dan lo bisa mewariskan juga enggak apa-apa kan sebetulnya. Orang cahit-cahit banget lagi ngomong. Ya bukan. Dari kampanye. Ya maksud gue balik lagi adalah keseimbangannya dong. Ini yang lo ngomong tadi. Apa namanya? Cuman yang satu hal ya. Sorry gue potong. Gue cuman punya sebuah kepercayaan bahwa yang namanya kejahatan. Terjadi bukan karena ini asyik pelakunya. Gue bukan mau bilang ini iblis-iblisan ya. Enggak usah lah kita singkirin aja. Tapi orang yang punya value keberdosaan kita tuh. Dimana-mana itu pasti akan lebih kuat. Lebih banyak. Lu sepakat ya? Keberdosaan itu atau keinginan dosa. Dimana-mana itu akan lebih dominan. Jadi makanya kenapa kekristian itu ngomong tentang peperangan tiap hari kan? Peperangan untuk ngalahin juga keberdosaan kita kan? Ngalahin diri kita. Lah itu sama kita. Sama orang lain yang misalnya tetangga resek. Ya kan? Tetangga yang kerjaannya mau mendominasi tempat parkir. Misalnya. Misalnya. Kitanya. Jadi dimana-mana. Makanya itu fakta yang kita mesti terima. Bahwa dimana-mana orang yang tidak takut akan Tuhan. Itu akan semakin banyak. Karena itu natur dosa manusia. Bahkan orang yang beragama sekalipun. Belum tentu natur dosanya tidak mendominasi dia. Tujuh kalau itu kok. Nah. Jadi lu ini adalah ketegangan aja nih. Antara bagaimana lu punya misi apa. Bagi sebagian orang. Sayangnya adalah orangnya cuma jadi sekuler doang. Sekuler itu maksudnya adalah. Ya udah tujuannya adalah tujuannya sifatnya itu. Diri sendiri. Diri sendiri. Ya gak apa-apa lu mau gitu. Tapi pada akhirnya kalau gue. Gue memilih untuk menghidupi hidup yang lebih berarti. Daripada hanya sekadar. Gue aman buat diri gue sendiri. Dan kacamata kita sebagai orang. Yang percaya firman Tuhan. Kalau menurut gue. Lagian kalau kayak child free begini kan. Ini sadut sudut pandang. Yang istilahnya kayak. Banyak orang jadi kayak punya. Ini bro apa namanya. Memiliki otonomi moral sendiri. Maksudnya kayak nentuin. Ah ini langkah yang paling tepat nih. Kembali ke cerita Alkitab kita tadi kan. Bahwa bukankah otonomi moral sendiri ini. Dari jaman dulu. Udah keinginan Adem dan Hawa dong. Dengan memakan buah yang baik. Bisa fail. Dan cenderung fail. Iya. Dan mengakibatkan. Jadi dari dulu tuh kan. Nuansanya jadi. Gue lah yang mau menentukan. Mana yang baik dan yang benar. Buat diri gue sendiri. Dan itu gawatnya itu. Itu dosa masuk tuh kan gara-gara itu. Jadi kalau kita kembali kepada ke. Konsep tadi istilahnya firman Tuhan ya. Ya well. Kalau buat gue juga sama dengan dia ya istilahnya. Ya kita memandangnya. Ya firman Tuhan ajarkan itu. Bukan sekedar. Hari ini kan kita lihat. Ada sudut pandang lain tentang. Apa maksudnya penuhi bumi itu. Yang kita bisa. Dalemin lagi sih. Jadi sudut pandangnya lebih lengkapnya gitu. Makanya punya anak bro. Lo kan gak punya anak rohani. Siapa anak rohani lo? Semarangan. Sorry ye. Sorry ye. Sorry ye. Sape lah anak rohani lo sape. Gue gak pernah liat. Gak maksud gue. Yang gue bilang tadi maksudnya bales adalah. Contoh kalau misalnya tadi lo vegan yang lo bilang apa tadi. Illogical ya. Illogical menurut gue. Kalau misalnya semua orang di dunia ini vegan. Abis gak itu. Hal buket sebenarnya. Ya abis. Lebahnya gak ada. Lebahnya gak ada. Dan itu menganggung ekosistem seluruh bumi. Lebahnya bisa ganteng doang. Iya. Lebah ganteng. Itu bikin subtitle kan. Jadi kalau misalkan semua orang makan hewan. Abis gak hewan di bumi ini? Tidak. Kenapa? Karena kan di farming terus. Ya kalau kayak gitu logikanya bisa juga dibikin. Balik lagi ya. Dibalik lagi kalau kayak gitu. Lebahnya kan mati terus kalau ini. Ya kan bisa dibikin percepatan peternakan. Oh bisa. Poin gue adalah. Poin gue adalah. Sesuatu yang gak bales emang akan baik. Ya. Temen gue. Vegan. Tiga tahun. Masuk rumah sakit. Terus bilang apa. Kamu kekurangan protein hewani. Iya. Berarti emang harus dibalanskan semua hal gitu. Sama kayak dunia ini menurut gue. Ketika ada orang yang memilih untuk punya anak. It's okay. Memilih gak punya anak. Jangan digoblok-goblokin gitu loh. Jangan dilebel pendosa berat. Jangan dilebel pendosa. Lu gak memenuhi penemuan. Udah lu ngomongan. Lu harus marah-marah lah. Kok marah? Gak marah-marah sih. Gak marah. Gak marah. Tapi maksud gue. Maksud gue. Gak marah-marah. Sesuatu yang gak bales. Masih yang akan baik berujungnya. Sama kayak tadi koandang juga bilang. Ya but. Earth now is overpopulated. Ya berarti. That's the fact. That's the fact. That's the fact. That's the fact. Gue kadang-kadang yang berpikir si Thanos itu ya. Ketika dia bilang. That's a good idea menurut gue kok. Jujur ya. Gue sendiri pun menganggap bahwa. Iya. Mungkin dunia lebih baik kalau begitu. Yes. Tapi tanpa mau membuat kemudian banyak orang mati ya. Tapi maksudnya. Mereka ilang doang kok kok. Pas dijentikin lagi mereka gak merasa ada mereka mati. Gak merasa. Iya juga ya. Gitu. Ya gitu lah. Maksudnya pada akhirnya kita ada pada keputusan-keputusan etis. Dimana kita akhirnya dipertanyakan. Kenapa kita melakukannya. Apakah ini hanya faktor egoistik saja. Atau kan ini faktor apa. Nah itu. Nah jadi menurut gue ya. Ada hal-hal yang sebenarnya penting. Biarlah itu jadi penting. Yang gak terlalu penting. Janganlah menjadikan itu penting. Satu alasan lagi. Ada juga orang yang mempunyai anak demi keegoisannya juga kan. Sebetulnya untuk memenuhi. Ada banyak. Ada juga yang gak mau punya anak demi keegoisannya juga. Betul. Itu juga ada kan. Jadi gue sepakat. Kalau misalnya lu punya anak cuma tujuannya untuk memuaskan keegoisan lu dan sebagainya. Lucu punya anak. Lucu banget yang punya anak gitu. Lucu sih tapi emang. Iya. Kalau diurus sih lucu. Kalau biarin dijalamin bola ya. Ya udah kalau dia gak punya anak. Jadi biarlah anak-anak kita menjadi anak rohani dia. Jadi bisa bayarin. Jadi tanggujam gue ya. Kan gue udah bikin. Loh gue susah-susah sama ko Andrei. Susah bikin. Lu beain. Pertanyaan juga. Keputusannya bijak sekali ya. Sangat bijak sekali. Sama kayak di Itternals juga ya. Di Itternals kan gitu kan konsepnya. Ketika bumi itu penuh. Ternyata itu sudah dirancang untuk kiamat. Betul. Ketika bumi penuh ternyata sudah terpenuhi. Populasi sekian baru bisa dimakan bijinya. Dan kiamat ya itu terjadi gitu loh. Bacang apa tadi? Sampai sih. Seru banget. Kalau ngomong-ngomong ko Andrei selalu. Dan kita selalu diem ya. Iya betul. Menengah dia berbicara ya. Kalau dia ngomong ke topik A. Terus kita bisa ngomong ke topik B. Ke topik C. Dan kita gak pernah komplen ya. Karena ko Andrei selalu menyematkan sejarah yang berpul. Selalu menarik sekali. Kita gak pernah. Maaf ko Andrei. Out of topic. Gak pernah gitu. Kalau yang lainnya kadang-kadang kita suka cut-cut. Aduh. Kita bisa masuk yang lain. Kalau ini sesuatu. Tapi gue menanti loh. Out of topic-nya apa tuh? Maksudnya? Out of topic. Terima kasih sudah. Terima kasih. Kedong-kedong dulu. Kedong-kedong dulu. Kedong-kedong dulu. Ada titipan nih gue gak ya. Bo kedong-kedong dong. Tanya dong. Jelek banget sih. Apa dok? Ko Andrei Tunggal. Ada yang bertanya kok. Gue mau niti pertanyaan di podcast gereja lu. Habis itu. Dia bilang ya. Tapi mesti nanya ya. Memang paham banget katanya. Maksudnya dia mungkin banyak pendeta yang gak paham. Mungkin pasti di podcast. Mungkin. Gak belum belajar. Ya berarti gak paham kan kok. Kadang-kadang. Kadang-kadang lu ngerti gak pendeta tuh. Kadang-kadang karena terlalu banyak pelayanannya. Terlalu sering khutbah. Akhirnya lupa belajar. Kok sampai kesana. Berarti gak paham kan. Belum paham. Gak paham tadi kan. Lagi-lagi jebakan Batman lagi nih. Udah mulai aneh nih sekarang. Ko Andrei main bola gak? Main bola? Enggak. Main football manager. Enggak. Berarti bukan gak main bola. Belum main bola. Belum main bola. Masuk. Masuk. Oke bos. Ini kayak pertanyaannya. Tuhan itu kan entitas berkehendak ya. Kata dia nih. Ini pemahamannya beliau ya. Nah apakah menurut gereja saat ini. Tuhan itu bisa berubah pikiran atau tidak. Jika tidak bisa. Sama dengan kenapa. Apakah ada basis argumennya. Jika bisa. Sama dengan bagaimana lu sebagai manusia Kristen. Meyakini bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan ke lu. Selama 2024 tahun terakhir ini. Lewat kehadiran Yesus itu tidak berubah. Mengingat dia Tuhan. Dia gak punya konsekuensi buat berubah pikiran. Gimana kalau setelah lu mati. Dan lu menemukan. Ternyata Tuhan di surga. Itu sudah berubah pikiran. Ternyata dia dinamis. Instead of statis. Menurut gue pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sifatnya layered. Layered. Ada layer-layernya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kita mesti clarify definisinya. Definisinya yang pertama. Ada dua definisi yang menurut gue mesti diklarifikasi. Yang pertama adalah. Berubah pikiran. Apa maksudnya berubah pikiran? Apakah berubah pikiran dalam hal alternatif atau kontradiktif? Mungkin berbeda. Dua hal yang berbeda dong. Kalau misalnya kontradiktif berarti yang tadinya yes sekarang no. Atau mungkin tidak sesedangkan yes dan no. Yes dan kontra yes. Tidak sesedangkan no loh. Tapi ini kontra. Misalnya adalah sesuatu yang sifatnya pada esensi yang sama. Kamu boleh membunuh atau kamu tidak boleh membunuh. Misalnya. Itu pertama. Berubah pikiran. Dan yang kedua adalah soal Tuhan yang berkendak secara dia bebas berubah kendak karena gak ada yang mensupervisi dia. Menurut gue itu definisinya apa? Kalau gitu apakah ada sesuatu yang di atas Tuhan lagi? Kita bahas satu-satu. Yang pertama. Apakah Tuhan itu bisa terlihat berubah pikiran? Dan dalam catatan Alkitab kita akan menemukan beberapa tone. Dimana dikisahkan bahwa misalnya di kejadian pasal 6 tadi. Tuhan menyesal. Pertanyaan kita apakah Tuhan menyesal? Menyesal seperti kita manusia yang kemudian eh gue habis beli rumah eh nyesal deh gak jadi deh gitu. Apakah itu? Apakah itu arti kata menyesal? Menurut gue kita mesti memahami sekali lagi apa yang tertulis di Alkitab itu adalah cara bagaimana mendeskripisinya. Dideskripsikan sesuatu yang abstrak. Kebenaran yang abstrak dideskripsikan kepada kita dalam konteks dan cara pikir kita. Sehingga itu tergantung sudut pandang. Ketika dikatakan Tuhan menyesal. Apakah benar-benar Tuhan menyesal yang tadinya iya sekarang enggak? Apakah yang tadinya Tuhan mau begini terus kemudian gak jadi? Gue menganalogikannya seperti ini. Kita lagi naik motor. Terus kemudian kita menghadap angin. Anginnya tiupin muka kita. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Kita bilang gila ya angin kayak ngelawan gue. Tapi ketika kita U-turn, anginnya di belakang. Kita bilang apa? Anginnya ngedorong gue. Pertanyaan gue, itu angin tiup lu atau dorong lu? Apakah artinya anginnya berubah arah? Tidak. Yang berubah arah siapa? Lu. Sudut pandang lu. Nah ketika dikatakan Tuhan menyesal, yang berubah itu apa? Apakah Tuhannya berubah? Enggak. Cara pandang kitanya yang melihat Tuhan secara humanis. Ketika di tangan-tangan Tuhan sedang merenda. Emang beneran Tuhan lagi merenda kita kayak lagi merenda streaming gitu? Enggak. Tapi kita membahasakannya dalam bahasa yang dapat dimengerti kita. Jadi Tuhan menyesal itu adalah pembahasaan yang bisa dimengerti kita. Dimana Tuhan itu bersedih. Ketika melihat, eh ternyata Tuhan yang merencanakan yang baik. Karena keinginan dosa manusia menghancurkannya. Sehingga apa? Yang baik yang Tuhan inginkan itu tidak benar-benar bisa terjadi at the time. Tuhan menyesal. Sah? Sah banget. Gitu. Tapi ketika kita ngomong tentang karakter Tuhan. Apakah kalau Tuhan yang bentar pelimplan, bentar A, bentar B, bentar C, bentar D. Apakah layak dijadikan Tuhan? Kalau gue secara pribadi, gue gak kepengen punya Tuhan kayak gitu. Gitu. Gue gak kepengen punya Tuhan kayak begitu. Nah, cuman seperti yang tadi bilang. Tuhan dalam kehendaknya bisa berubah gak? Makanya tadi gue tanya. Kontradiktif atau alternatif? Kalau alternatif boleh gak? Boleh-boleh aja. Boleh aja. Kenapa dia gak boleh jadi Tuhan yang memberikan alternatif? Tapi kalau kontradiktif, gue rasa enggak. Jadi gue percaya bahwa Tuhan yang entitasnya sebagai pribadi yang punya kehendak itu. Yes it is. Yes he is. Dan itu tidak berubah. Dan betul dia seperti itu. Itu jawaban nomor satu. Oke. Jawaban nomor dua. Tuhan kan bisa aja berubah kehendak sesuka dia. Ya, menurut gue asumsinya keliru. Kan gak ada yang supervisi Tuhan. Kalau kita manusia, kita berubah pikiran. Ada yang menghakimi kita. Misalnya kita berubah pikiran. Tadinya kita mau bikin baik. Eh, tengah jalan. Eh, gue bisa jahatin nih. Gue jahatin aja deh. Ada yang mensupervisi kita. Siapa? Tuhan. Tapi menurut gue Tuhan tidak sesederhana konsep kita manusia disupervisi Tuhan. Seperti Tuhan disupervisi oleh penciptanya Tuhan siapa? Eternals. Tuhan itu adalah pribadi yang quote-unquote disupervisi oleh karakternya sendiri. Dia adalah pribadi yang disebut Tuhan. Tuhan itu adalah maha baik, maha suci, maha benar, maha kuasa. Kalau dia adalah Tuhan yang benar, dia disupervisi oleh karakternya dia sebagai Tuhan yang benar. Maka dia tidak mungkin mengkhianati kita. Dia Tuhan yang setia, dia tidak mungkin mengkhianati kita. Karena dia setia. Dia tidak bisa menyangkali natur dia sebagai Tuhan yang setia. Kayak gitu. Oke. Gue sampai bingung mau motong gimana? Game over. Saking pandeknya. Gak ada yang bisa di... Kecuali tadi maha-maha bisa maha-dewi mungkin tadi. Masuk maha-dewi. Tapi kayaknya setelah ini tuh gak bisa lagi masuk. Maha meru gitu ya. Maha meru. Bagus juga tuh. Maksud gue memang penyujur hasilnya memang sangat-sangat mencerahkan sih. Untuk orang-orang yang tergantung lagi. Mau alternatif apa kontradiktif aja ya. Masih. Semoga Mas Pat mendapatkan jawabannya ya. Luar nama. Pengen jawa, pengen jawa. Iya nama. Semoga mendapatkan. Tapi semoga bukan cuma jadi pengetahuan doang yang bingung ya. Karena kan pertanyaan ini kan berdiri tanpa konteks ya. Tapi gue berharap sebenarnya kalau bisa tahu konteksnya. Misalnya nih terjadi gue begini dan gue begini. Kita akhirnya bisa lebih kaya. Kita gak melihatnya sebagai sebuah pertanyaan yang cuma berdiri begitu saja. Itu kan pertanyaannya jawaban gue tuh kan jawabannya sifatnya filosofikal. Iya. Gitu. Masih bagus banget nih. Masih nih. Masih sekolah di mana? Kasih. Sangat menjawab dan sangat. Apa ya episode kali gue gak bisa menjelaskan. Seperti biasa lah kita kalau sama ko Andrea Tunggal selalu berdiam saja. Iya. Gue cuma bisa mendengar apa yang dia ucapkan aja. Karena selalu ya. Counter. Satu karena gue bego juga sih kayaknya. Yang kedua juga karena bingung masuk lucu jadi mana. Karena lo juga gak suka sama pendeta-pendeta yang ngomong di notes lo itu kan. Ya terima kasih udah nonton pada episode ini. Sampai jumpa deh episode Brav Talk berikutnya ya. Jangan lupa follow kita di Raja Wali Church. Apa lagi ya? Ini link Saweria kita? Gak ada. Gak ada mas. Dan kita nanti akan ada offline-nya juga. Akan ada offline acara ini. Infonya kayak gimana mungkin bisa tungguin di Raja Wali Church juga. Instagramnya. Oh gue pikir harus ke gerejanya. Gak harus sih. Gak harus. Agama lain boleh? Boleh. Boleh. Apapun boleh. Lo mau nyembah kali juga gak apa-apa sih. Terima kasih yang udah nonton episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.